olah gengs selamat malam nih pas banget nih suara jangkrik suara kemalaman guys welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya saya dapet kopi dari teman ala-ala di bandung Sultan Bandung saya dapet Secret versi 2 dan jelegong bejen kopi sumbing mango rose temanggung was experimental double ferment triple yes combination waduh Oke ini dari Mas Reza katanya ya JB JB roastery dari temanggung yang bisa dibilang sering bermain-main dengan yeast tepatnya bermain dengan yes nah ini secret versi 2 waktu itu saya dibawain waktu saya baru apa ya saya lupa ya sekilas ya waktu saya brew secret yang versi 1 berarti ya sama sindoro dua-duanya pakai yes yang pasti Oke yes itu itu sebenarnya membantu untuk menaikkan level aroma dan rasa kopi lebih naik lah ya misalkan dari kopi yang biasa di kategori range-nya lima gitu ya untuk overall poinnya dia bisa menjadi ya tujuh lah atau tergantung tripennya bahkan bisa menjadi 8 Oke kita akan cobain aja saya akan posting kali ini yang kemarin-kemarin saya posting karena saya cuma nunggu aja karena ada waktu buat postingnya nah sekarang kita akan obrolin sekalian saya mau apa namanya membahas tentang yang beberapa waktu lalu saya dikasih juga ya wih aromanya anjay Hai sadis Hai aromanya mirip cirasa ya ya gini deh ada kalau apa main-main Yes kayak gini lah Romanya gaya beberapa gramnya hidrat banget 13,2 gila sih aromanya aroma gisya begini ya guys guys jadi memang dasar ini ya aroma kayak jambu matung oke deh kita akan bro sebenarnya sejujurnya saya udah bosen dengan apa kopi-kopi yang menggunakan eksperimental dan eksperimental sebenarnya ya cuman ya karena ini temen ala-ala ngasih berbalik hati jadi kita akan berwajar dan kita akan obrolkan eh ada binatang apa nih sorry ya binatang apa ada jatuh ya gini deh kalau di desa gengs di desa gengs ada aja yang nyangkut binatangnya nanti yang sumbing itu aja ya saya gurunya kita akan yang bahas yang ini tuh kalian saya begitu dikasih yang sindoro dan secret satu ya sekarang kita kupas sekelasnya aduh sorry sayang kalau ada di saksi kalau ada di bahas selamat menikmati 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 sorry poin 3 ya oke 13 gram saya akan kasih ruang 200220 lah saya akan pakai metode hario switch yang pertama 60 Wih aromanya sadis saya tunggu sampai 40 second habis itu saya turunkan bisa tutup lagi wah ada serangga ikut jatuh sekali kita buruk serangganya 200 20 oke saya akan turunkan di menit ketiga emang dari sisi aroma dari sisi aroma baik sindoro waktu itu saya dikasih ataupun secret satu dari sisi aroma emang tapi sekali lagi kalau saya dari sisi rasa sedikit berbanding terbalik gitu ya harusnya dengan aroma seperti itu rasanya harusnya ngebus tapi rasanya kayak basic dari kopi-kopi jawa tengah temang temanggung lah tepatnya harusnya dengan aroma yang sedasyat itu rasanya juga harus bisa sedasyat itu nah tapi nggak tahu yang secret version 2 ini akan seperti apa ya udah saya tutup sampai nyimak nyimak banyak binatang banyak binatang malam di desa ala ala nih cek aroma hehehe aromanya aromanya berkelas sih tapi ya kalau yes beginilah gengs aromanya kita cobain kalau saya masih kalau berjujur-jujuran saya masih suka proses-prosesnya contohnya dari Mas Ian atau dari Ijen Lestari lah ya buat saya prosesnya lebih klasik tapi lebih rich gitu ya Mas Ian kayaknya nggak pakai yes Mas Ian jangan pakai jangan ikut-ikutan pakai yes ya fokus ke proses yang ciamik aja soalnya kalau pakai yes itu udah kehilangan originalitas rasa kopi yang harusnya kita berangkat dari kopinya dulu aja which is lebih ke basic varietasnya dulu aja Mas Ian sih jujur nih varietas oke lah kalau buat saya jadi ini kalau buat saya secret 1 sama secret 2 sebenernya satu frekuensi yang sama cuman yang 2 ini lebih kenceng banget secara aromanya masyad tapi ini bicara jujur-jujuran ya 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 kosem dicara jujur aja nggak apa-apa ya saya tergiur dengan aromanya tapi dengan rasanya ini aromanya sangat dekat banget ke ciroso aromanya ya atau ke sidra johan vergara ciroso lah aromanya in between antara ciroso dan si sidra tapi secara rasa secara rasa buat saya masih di bawah ciroso sih jadi ini memodifikasi aroma aja tapi secara rasa kurang menggiurkan aroma gila sih jujurnya aroma gila sih sejujurnya aromanya cukup mezin tapi rasanya masih kawal buat saya masih kurang bebas dis rasanya thank you kosem kopinya menarik dari sisi aroma layak di perhitungkan lah si jb cuman cuman kayaknya kalau saya untuk kopi lokal terlalu dini ya untuk mengeksekusi dengan yes karena harusnya kopi lokal justru bisa lebih dimaksimalin di paling mentok yang saya cobain itu dituang di anaerobik natural lah atau mas Ian lah mas Ian tuh menarik sebenarnya secara output kopinya tanpa ada yes tapi dapat gitu sensasi sensasi orangnya sensasi citrusnya sensasi lemonnya wanginya juga dapat di USDA atau di orange atau di yellow oke kalau buat teman-teman yang mau mencoba eksperimental style eksperimental di kopi lokal mungkin salah satunya si mas Reza atau jb kalau saya perhatikan walaupun saya belum pernah membelinya langsung ini saya memang dapat dapat lemparan dari teman ala-ala di Bandung aja ya yang kebetulan dia sama kayak saya sih sebenarnya pengkopi apa aja ya bebas yang penting yang penting rasanya cuman kalau saya sekali lagi ini aromanya udah di sana udah di ciroso cuman rasanya gak se gak se ciroso yang saya bayangin dari aromanya sih rasanya ya oke tapi kalau kalian mau mencoba mungkin bisa kita apakah bisa menghubungi mas Reza nya atau mungkin bisa cari di marketplace kali ada ya guys saya mencoba untuk se seobjektif mungkin versi saya pastinya jadi gak tanpa menyinggung pihak manapun saya belakangan ini udah lah pasrah bukan pasrah tepatnya mau coba untuk lebih berapa berdamai dengan keadaan dengan kopi-kopi yang ada tanpa apa terlalu apa silahnya tanpa terlalu bawel banget gitu ya yaudah terima aja guys gitu deh thank you Pak Samuel di Bandung nanti saya akan coba yang sumbing ya sampai ketemu di kopi-kopi hal-hal berikutnya sehat terus sukses terus semangat terus ciao guys